Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dia yang kali ini kita akan bahas bab 16 yaitu tentang persekutuan yaitu perubahan kepemilikan jadi interas disini ada kepemilikan kepemilikan jadi ini bukan bunga ya bukan bunga sekali lagi ini bukan bunga tapi kepemilikan nah ini adalah bagian kedua ya karena langsung kepada perubahan kepemilikan bagian pertama tentang informasi atau pembentukan dan operasi tujuan pembentangan kita yang keempat kali ini adalah menilai investasi sekutu baru ke dalam persekutuan yang sudah ada nah secara legal sudah kita saya jelaskan sifat persekutuan di part 1 dimana secara legal ya jadi persekutuan itu secara legal itu dianggap tutup ketika ada sekutu baru atau sekutu yang sudah ada itu mengundurkan diri atau ini pensiun atau meninggal dunia jadi ini sudah saya jelaskan di part 1 jadi tidak perlu saya jelaskan lagi supaya cepat ya nah selanjutnya bagaimana kah caranya perubahan itu terjadi perubahan ke pemilikannya terjadi bagaimana yang pertama adalah dengan cara membeli jadi sekutu baru itu bisa membeli kepemilikannya kepemilikannya dari sekutu yang sudah ada jadi membeli kepemilikan itu dari sekutu cara kedua adalah investasi nah investasi ini adalah investasi ke dalam persekutuan yang ada jadi bedakan ya kalau membeli itu dari sekutu tapi kalau investasi itu ke dalam persekutuan nah bagaimana contoh dari membeli disini ada dua metode yang bisa kita pakai yaitu metode goodwill dan metode bonus saudara bisa baca materinya di 541 dan 543 sampai 543 ya contoh untuk pembelian dulu dimana disini tidak dilakukan revaluasi berarti ini metode bonus ya kalau tidak ada revaluasi contohnya A dan B itu sama-sama punya sekutu dengan saldo modal sama yaitu 50 si A dan modal A ya modal A 50 kemudian modal B juga sama-sama 50 ribu ya dalam ribuan nah kemudian C masuk dengan membeli separuh dari kepemilikan A ini kepemilikan ya kepemilikan A setengah dari 50 adalah 25 itu nah dan membayar untuk ada si A senilai 25 jadi disini persekutuan itu hanya mencatat perubahan modal saja yaitu modal A nya berkurang modal C nya bertambah di sini kita lihat tidak ada transaksi kas kenapa karena kas yang menerima adalah A sekutunya bukan persekutuannya persekutuan tidak terima apa-apa dari transaksi pembelian ini oke sehingga disini ketika si A jadi ini kalau sebelum sebelum ya sebelum modal A 50 modal B 50 modal C masih belum ada nah sesudah maka disini modal A jadi 25 modal B 50 dan modal C 25 secara total sama ya jadi 100 oke nah cara kedua masih tanpa evaluasi cuman sekarang saldo modalnya itu berbeda ya dimana sekarang saldo modalnya modal A itu 50 modal B itu 40 sehingga total adalah 90 nah disini partner mungkin setuju dengan masuknya ini ya dimana si C itu masuk ke dalam persekutuan dengan membeli payment dengan membayar 25 ribu langsung kepada A itu kepada sekutu langsung tidak kepada persekutuan lagi-lagi beda ya antara sekutu dengan persekutuan nah disini si C itu membayar kita langsung ke A nah mereka sepakat mungkin sepakat seperti cara sebelumnya jadi transfernya itu sama seperti cara sebelumnya tidak ada masalah tidak ada perubahan jadi meskipun tampaknya transaksi ini equitable atau sama rata ya ada pemerataan tapi sebetulnya ini juga menjadi alasan seharusnya tidak demikian ya karena kita lihat disini dengan persentase ini rasio ya rasio 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 modal itu 5 per sembilan dan 4 per sembilan tetapi rasio pembagian laba ruginya itu sama karena disini udah bilang ya the share of profit is equal jadi sama rata 50 50 nah setelah ada sekutu baru-baru pun masih ada perbedaan jadi the interest atau kepemilikannya itu tidak lain ya tidak sama antara rasio jadi rasio rasio modal dengan kepemilikannya kepemilikan pembagian laba ruginya tidak sama nah disini kita lihat karena si A itu me transfer setengah dari kepemilikannya ke si C maka yang 50 itu menjadi 25 ya 25 menjadi milik A dan 25 menjadi milik C dan kita lihat persentase antara rasio modal dengan pembagian laba ruginya juga masih tidak sama jadi not align ya tidak sama ini nggak ada masalah sih kalau ini may agree ya asalkan sekutu-sekutu sepakat nah kemudian bagaimana kalau itu dengan cara goodwill ya dicontohkan disini si A dan B masih memiliki saldo modal yang tidak sama tetapi membagi laba ruginya adalah sama dan C itu dimasukkan ke dalam persekutuan dengan membayar ya membayar 50 ribu langsung kepada sekutu jadi kepada sekutu bukan kepada persekutuan sekali lagi kalau ini adalah transaksi pembelian kepemilikan di persekutuan maka yang menerima uang adalah sekutunya sendiri bukan persekutuannya nah disini C itu membayar 50 ribu untuk memperoleh 50% kepemilikan baik itu modal maupun income jadi rasio capital dan rasio income nya di persekutuan yang baru itu sekarang adalah 50% itu menjadi miliknya si C akibatnya apa karena tadi sama jadi ini ya sehingga profit loss dibagi equally maka di masa depan A dan F akibatnya akan menerima 25% masing-masing ya setelah masuknya si C kita lihat disini modal awal adalah ini kan 90 ribu nah modal awal ini dengan masuknya si C dimana C itu memperoleh 50% dikalikan berapa itu sama dengan 50 ribu berarti pengalinya adalah 100 kan 100 ribu toh ya nah 100 ribu ini adalah modal yang baru modal baru modal baru total modal baru maksud saya total total modal baru kalau ini 100 ribu dan modal pertama adalah sorry ya ikut adalah 90 ribu maka ada selisih sebesar 10 ribu nah 10 ribu adalah goodwill ya dimana goodwill ini adalah merupakan aset yang tidak bisa diidentifikasi ini sudah kita bahas di AKL 1 dan tersuai dengan aturannya atau persetujuannya dan perjanjiannya maka profit loss dibagi sama goodwill berarti kan ada kenaikan nilai dari aset nah karena dari aset 10 ribu ini dibagi sama 5.005 ribu untuk A dan untuk B kemudian masing-masing sekutu lama itu kemudian memberikan kepemilikannya kepada sekutu baru dengan sama juga ini 50% ini 50% sehingga 2525 masuk ke sekutu baru yaitu C ini diagram ini adalah schedule nya ya dengan metode goodwill jadi sebelum revaluasi ini saldo modal total adalah 90 kemudian direvaluasi dengan ada penambahan 5.000-5.000 sehingga setelah revaluasi saldo modalnya 100 dari 100 ini kemudian dibagi 2525 ini kalau pembagiannya sama jadi kita lihat disini bahwa bahwa pembagian untuk transfer modalnya dari masing-masing sekutu kepada sekutu baru itu sama akibatnya kita lihat disini setelah transfer kita lihat sekarang persentase modal ya persentase modal atau rasio modal itu menjadi berubah bukan 2525 50 tetapi 30 20 50 ini adalah kalau setelah memasuknya sekutu baru tidak dilakukan penyesuaian untuk rasio modal yang sama jadi rasio modal tetap berbeda ya karena kan rasio modal 50 40 dan pembagiannya adalah pembagian labanya adalah 50% 50% sekarang pun demikian juga ya rasio modalnya beda 30 20 50 tetapi pembagian modalnya 25 25 dan 50% ini bisa terjadi ya kita lihat disini C itu membahar langsung 50 ribu dengan kepemilikan 50% sehingga sehingga total modal baru itu adalah 50 ribu dibagi 50% atau 100 ribu jadi kalau cara saya kan pakai 50% dikali berapa supaya 50 ribu sama aja dengan 50 ribu dibagi 50% ini matematika ya sehingga oke sekarang goodwill nya adalah sebesar 10 caranya sama sepertinya oke nah alternatif lain adalah kalau kita inginkan supaya rasio modalnya menjadi sama dengan rasio laba rugi rasio laba rugi ini bisa dilakukan caranya adalah kita tentukan dulu adalah saldo modal setelah adanya sekutu baru atau setelah transfer ya transfer modal dari sekutu lama kepada sekutu baru jadi kita lihat kita tentukan yang dulu 25 25 50 karena nilai setelah evaluasi adalah 100 ini harus sama nah kemudian baru kita tuliskan disini 55 supaya menjadi 25 maka si A harus mentransfer 30 ribu sementara 45 supaya menjadi 25 maka si B harus mentransfer 20 ribu ini bedanya ya dengan jurnalnya modal A 30 modal B 20 dan modal C akan menerima 50 dengan cara transfer yang tidak equal jadi transfernya tidak sama akibatnya menjadi rasio modal itu sama dengan rasio pembagian laba rugi ini juga boleh ini tergantung semuanya tergantung pada perjanjian nah kalau metode bonus di kasus ini kalau yang digunakan adalah metode bonus alias asetnya tidak direvaluasi ya not to be revalued maka jumlah yang ditransfer adalah 22 500 dan karena dari mana 22 500 itu itu dihitung dari karena sekarang total modal adalah 90 ribu sementara si C itu mendapat 50% kepemilikan dari 90 ribu yaitu ini sebesar 45 ribu nah 45 ribu ini dibeli dari sekutu A karena 50 50% kan tadi sekutu A 22 500 sekutu B 22 500 sehingga saldo akhir setelah transfer kita lihat disini ya semula 50 40 kemudian masuknya si B ini kalau tidak direvaluasi itu sama ya sebelum dan sesudah masuknya sekutu baru itu nilai total jumlah modal itu tetap sama tidak meningkat tadi seperti dengan metode di sini dikurangi 22 setengah 22 setengah sehingga sekarang seperti ini rasio modalnya adalah menjadi ini 30,6 yaitu 27 setengah dibagi 90 dan 17 setengah dibagi 90 semacam ini ini kalau dinyatakan bahwa pembagian laba rugi jadi rasio laba rugi 25 25 dan 50 boleh juga atau ini mau disamakan juga ini 25 25 rasinya disamakan itu juga bisa ini contohnya ini ya kalau metode bonus tapi ini tetap ya jadi rasio modal itu sama dengan rasio laba rugi ini sama caranya ditentukan dulu saldo setelah masuknya sekutu baru baru kemudian berapakah jumlah harus tamper oleh masing-masing sekutu 50 supaya menjadi 22 setengah adalah dikurangi 17 500 jadi seperti ini yang mana yang ingin digunakan itu depends tergantung pada kesepakatan dari para sekutu oke selanjutnya bagaimana kalau masuknya sekutu baru itu dengan cara investasi ya investasi adalah ke dalam persekutuan bisa dengan metode yang sama metode goodwill atau metode bonus bisa saudara lihat di buku pelajari di halaman 544 sampai 546 ini contohnya metode goodwill jadi D sama B itu mempunyai saldo modal masing-masing adalah 40 40 dan membagi laba ruginya sama rata mereka sepakat untuk memasukkan C dengan memperoleh sepertiga adalah kepemilikan dari laba rugi modal ya dan laba ruginya di persekutuan yang baru yaitu DBC jadi DBC dengan menginvestasikan sebesar Rp40.000 jadi disini kalau kita perhatikan si A misalnya si D punya modal adalah Rp40.000 dan si B itu punya modal juga Rp40.000 sementara C itu akan masuk ke persekutuan dengan memperoleh sepertiga rasio ya rasio modal dan laba rugi dengan membayar adalah ini ya invest Rp40.000 dengan membayar Rp40.000 nah kalau kita perhatikan disini karena si C itu membayar Rp40.000 namanya investasi adalah masuk ke dalam persekutuan maka persekutuan harus mencatat masuknya modal C sebesar Rp40.000 jadi kalau kita lihat disini pembelian pembelian investasinya itu adalah senilai buku senilai buku artinya sepertiga dari masuknya modal jadi kalau modal D 40 ini 40 dan modal C itu masuk juga 40 maka total modal yang baru adalah 4 x 3 120 ribu kan nah sepertiga nya itu sama dengan Rp40.000 jadi sama ya C investasi dengan senilai bukunya jadi sepertiga dari 120 adalah Rp40.000 maka disini tidak ada goodwill yang harus dicatat langsung saja C akan masuk dengan mendapatkan modal C sebesar Rp40.000 dan kas masuk sebesar Rp40.000 nah menjadi masalah ketika disini tidak sama gitu jadi bisa dengan cara partnership aset direvalue jadi dilakukan revaluasi karena nilai pembelian sorry nilai investasi itu tidak sama dengan nilai bukunya contohkan disini adalah adanya goodwill untuk sekutu lama apa bedanya nanti ada goodwill untuk sekutu baru kita contohkan disini sekarang diasumsikan D sama B itu masing-masing punya asis modal 40 tetapi C itu akan masuk ke dalam persekutuan dengan membayar Rp50.000 jadi kalau kita jumlahkan ya Rp40.000 untuk modal D kemudian modal B yang baru ya kalau masuk Rp40.000 tapi modal C adalah Rp50.000 sehingga totalnya disini adalah Rp50.000 tambah Rp40.000 Rp40.000 ya Rp130.000 ya ya ini dia Rp30.000 dan sepertiga dari Rp130.000 adalah Rp43.333 jadi kalau misalkan anda adalah si C saudara investasi bayarnya Rp50.000 tetapi sebetulnya modal yang anda beli itu cuma Rp43.333 jadi artinya apa artinya saudara itu sebetulnya memberikan goodwill kepada sekutu lama karena nilai sebesar Rp4.333 itu saudara berani atau mau menginvestasi sebesar Rp50.000 jadi disini ada goodwill atau bonus untuk sekutu lama itu dulu harus kita tetapkan ya goodwill bonusnya itu untuk sekutu lama atau sekutu baru dalam kasus ini goodwill bonusnya adalah untuk sekutu lama kenapa? karena modal sepertiga modal dari sekutu lama ditambahkan dengan jumlah yang baru itu cuma Rp43.333 tetapi si C itu membayar atau investasi dengan harga Rp50.000 nah makanya ada ini dulu nah bagaimanakah kita melakukan revaluasinya? evaluasinya itu seperti ini karena karena sekarang si C tadi kan C akan memperoleh 50% ya kan? dari sekutu yang baru dari modal sekutu baru modal sekutu sorry modal persekutuan persekutuan baru 50% dari berapa? supaya nanti hasilnya adalah Rp50.000 nah berapa disini kan? 50% dikalikan berapa dari Rp50.000? oh sorry bukan Rp50.000 dapet sepertiga tadi ya sorry sorry sepertiga sepertiga dari berapa? supaya Rp50.000 sepertiga dari Rp150.000 padahal tadi dengan masuknya investasi si B itu tadi kan modalnya awal ini ya modal awal kan si D sama B modal D modal D B dan C ini kan Rp40.000 Rp40.000 dan ini kalau masuk kan Rp50.000 nih totalnya adalah Rp130.000 jadi Rp130.000 dengan Rp150.000 ada selisih sebesar Rp20.000 ya kan? Rp20.000 itu adalah goodwill ini dia evaluasinya ya goodwill nya adalah Rp20.000 maka goodwill sebesar Rp20.000 itu akan dicatat dan dibagikan kepada sekutu-sekutu sesuai dengan persentase pembagian laba ruginya adalah sebesar equal ya sama rata sampai disini jelas ya jadi bagaimanakah kita menentukan modal baru dari persekutuan setelah masuknya sekutu baru nah kalau tadi Rp50.000 caranya adalah kalau ini tadi adalah goodwill untuk own partner atau untuk sekutu lama berarti penilaian persekutuannya berdasarkan sekutu yang baru ini disini jadi disini Rp50.000 dibagi dengan 1 per 3 itu persentase kepemilikan nantinya yang diberikan kepada C adalah sebesar 1 per 3 nya ini 1 per 3 ya karena itu setelah evaluasi sekarang modalnya 50-50 dan kemudian masuklah C dengan 50 juga maka sekarang struktur modal setelah masuknya anggota baru yaitu C adalah 50-50-50 sehingga pembagiannya masih sama yaitu sepertiga 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 nah kalau sekutu ini memutuskan bahwa mereka tidak mau melakukan revaluasi maka masuknya sekutu hmm sekutu dari C ya akan memperoleh modal bukan 50 meskipun dia masuk dengan membayar atau investasikan Rp50.000 tetapi selisih antara modal yang dia terima saldo modal itu menjadi bonus bagi sekutu lama ya makanya disini D sama B punya 40-40 kemudian investasi dari si C adalah 50 dimana C itu akan memperoleh sepertiga kepemilikan dalam persekutuan maka dia akan hanya memperoleh 43-33-34 dan sisanya itu adalah bonus untuk sekutu yang lama ini kalau meter bonus setelah masuknya C ini akan sama jumlah penilai dari masing-masing modal sekutu dan kita lihat total modal ini kan 80 tambah 50 tetap 130 ini kalau meter bonus jadi kalau bonus itu tidak ada perubahan nilai dari total modal setelah masuknya sekutu baru ya nah sekarang kita bahas adalah bagaimana kalau goodwill atau bonusnya itu ditujukan kepada new partner ya sekutu yang baru kalau tadi kan kepada sekutu lama sekarang sekutu baru contohnya disini D sama B punya kepemilikan D sama B tadi itu soal yang sama bermaksud memasukkan C ke dalam sekutu baru dengan kepemilikannya adalah 40% dan disini C akan membayar sebesar Rp50.000 jadi kalau kita contohkan tadi kan sekutu D modalnya adalah Rp40.000 kemudian sekutu B modalnya adalah Rp40.000 dan masuknya C akan membayar Rp50.000 sehingga total modal adalah Rp130.000 dan ini kalau dikalikan 40% itu adalah ini Rp52.000 nah kita lihat disini persekutuan ini menilai dengan adanya 40% dari jumlah ini jumlah modal yang baru setelah masuknya C 40% adalah Rp52.000 nah C akan mendapat hak kepemilikan Rp52.000 tetapi dia hanya membayar Rp50.000 jadi artinya sekutu D sama B itu mengerti betul pentingnya sekutu C untuk masuk ke dalam persekutuan sehingga meskipun C itu hanya membayar Rp50.000 dia akan memperoleh bagian sebesar Rp52.000 itu yang dimaksud disini jadi nilainya adalah Rp52.000 oleh karena itu cara menilai berapakah goodwill yang dibentuk karena pengakuan adanya sekutu baru itu sekarang dihitung dari persentase sekutu yang lama yaitu 60% dari sekutu lama dari persekutuan yang baru ini karena kan masuknya C itu akan memperoleh 40% sehingga sekutu lama persentasenya menjadi 60% nah kalau menjadi 60% berarti nilai goodwill nya adalah dihitung disini dengan cara 80% dari sekutu lama bahkan tadi sekutu lama ini ya 40 sama 40 kan 80.000 ya 80.000 ya 80.000 dibagi dengan 60% karena sekarang penilainya berdasarkan nilai dari sekutu yang lama sekutu lama total modal nya adalah 80.000 sementara persentase kepemilikan yang baru adalah 60% sehingga jumlah new capital atau saldo modal yang baru untuk persekutuan adalah 13333 ini kita bisa lihat di sini jadi sekutu D sama B itu 40.000 dengan masuknya sekutu baru ini C akan memperoleh tadi 52.000 tapi ini karena koma-koma jadi 53.333 sehingga total saldo sekutu baru setelah masuknya si C itu adalah 1333 333 ya bukan 130.000 berarti ada goodwill sebesar 3.333 ini dia goodwill nya 3.333 karena si C itu memperoleh modal dari persekutuan nya masih pun hanya membayar 50.000 modal dia adalah 53.333 kita lihat di sini si C akan memperoleh 40% sementara si D sama B itu membagi sama kan tadi lalu 60% dibagi 2 30% dan 30% seperti ini metode goodwill tapi untuk sekutu baru kesimpulannya kalau goodwill nya itu untuk sekutu lama untuk sekutu lama ya maka revaluasinya atau goodwill nya itu dihitung dengan cara persentase sekutu baru tapi kalau goodwill nya itu untuk sekutu baru untuk sekutu baru maka revaluasinya itu adalah untuk sekutu berasal dari persentase sekutu lama jadi dibalik-balik ya nah bagaimana kalau itu bonus nah kalau bonus tadi dikatakan kalau si C itu meskipun meskipun memperoleh 40% maka si C dengan membayar 50 ribu akan memperoleh modal sebesar 52 ribu jadi kita hitung di awal tadi ya ini schedule nya dimana D sama B punya 40 40 tapi modal mereka akan berkurang karena diberikan kepada C karena dianggap C itu sangat penting untuk masuk ke dalam persekutuan jadi meskipun dia hanya investasi sebesar 50 ribu atau kas dibayarkan ke persekutuan hanya 50 ribu tapi dia akan memperoleh modal sebesar 52 ribu sehingga sekarang komposisi rasio modal maupun laba rugi sama yaitu 30, 30 dan 40% kita lihat disini saldo modal sekutu baru itu tidak berubah tetap 130 ribu beda kalau pakai metode Goodwill kalau metode Goodwill saya ulang sebelumnya sebentar gimana caranya balik nah ini kan berubah kan tidak 130 tapi menjadi 1333 atau yang kalau metode untuk sekutu lama ini menjadi ini bonus ya kalau bonus tidak berubah ya nilainya tetap 130 tapi mana nih tidak bisa kebalik sorry nah ini dia sekarang dengan adanya Goodwill maka jumlah saldo modal itu akan berubah karena ada penambahan Goodwill kalau metode bonus tidak berubah itu saja yang penting diperhatikan oke meter bonus sudah selesai nah ini adalah saudara kerjakan soal 1633 secara individu ya sekali lagi jangan bekerja sama dan lain-lainnya tolong 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 please jangan lakukan itu nah kalau yang kita bahas tadi sebelumnya adalah bagaimana masuknya sekutu baru maka di sini bagaimana kalau keluarnya keluarnya ini keluarnya sekutu karena dia pensiun atau mengundurkan diri atau karena dia meninggal dunia ini adalah pembelajaran kelima nah contohnya di sini jadi persekutuan itu akan didisolusi atau ditutup karena adanya kematian atau karena adanya pensiun atau pengunduran diri disini adalah saldo AMJ AMJ itu punya modal 70, 50, dan 80 dan totalnya adalah demikian persentase modalnya adalah begini ya sementara persentase pembagian laba ruginya adalah 40, 20, 40 jadi ada perbedaan antara persentase modal dengan persentase laba rugi ini boleh-boleh saja kok sama juga boleh beda juga boleh semua tergantung pada perjanjian persekutuan nah kemudian ternyata J itu memutuskan untuk retire atau pensiun atau mengundurkan diri nah kemudian ketika J diketahui mengundurkan diri para sekutu rapat nih kayaknya kemudian mereka sepakat bahwa perusahaan itu rasanya terlalu dinilai terlalu rendah maka J J akan dibayar dengan harga 92.000 kalau tadi kan kayak disini modalnya J kan cuma 80.000 betul tapi ketika J pensiun dia akan dibayar dengan pembayaran sebesar 92.000 nah bagaimanakah kita menilai melakukan penilaian jadi karena si J ini tadi J ya itu membayar akan dibayar dengan 80.000 maka modal akan berkurang 80.000 tapi dia akan dibayar dengan harga 92.000 sehingga disini ada selisih sebesar 12.000 dimana 12.000 ini dibagi sesuai dengan persentase pembagian laba rugi tadi adalah berapa ya lupa saya kita cek lagi sebelumnya ini dia 40 20 40 nah si J nya ini yang keluar ya sehingga persentasenya menjadi sekarang 40 banding 20 ini dia 40 yang banding 20 sehingga untuk si A si A akan memperoleh 8.000 berasal dari 40 per 60 4 per 6 dikalikan 12.000 4 per 6 6 ini ini kan 0 ini 2 eh 1 ya 4 kali 2 adalah 8 dan si M ini akan memperoleh 2 per 6 atau 20 per 60 karena ini kan perbandingannya 4 banding 6 ya dikalikan 12.000 ini juga ini 1 ini 2 jadi 2 kali 2 sama dengan 4.000 ini dia hitungannya ya nah cara kedua adalah mengakui 12.000 itu sebagai goodwill jadi 92 diserahkan tapi goodwill ini diakui tapi tidak dibagikan kepada modal-modal sekutu yang masih ada yang masih tinggal ya nah bagaimana kalau kita lakukan revaluasi nah kalau kita lakukan revaluasi kita lihat di sini bahwa saldo modal J itu harus kita tambahkan dulu karena tadi kan modal J ini cuma 80.000 ya kan kita tambahkan dengan 12.000 karena dia akan memperoleh 92.000 gitu sehingga di sini 12.000 itu dibagi dengan 40% rasio laba ruginya CJ 40% maka ada revaluasi goodwill sebesar 30.000 dan 30.000 ini kemudian dibagi ini adalah 40% 20% dan 40% masing-masing ke para sekutu ya oleh karena itu ketika membayar setelah direvaluasi dengan goodwill di sini oh sorry udah belum diambil ya sebentar maka dengan cara ini jurnal berikutnya adalah modal j pada kas sebesar 92.000 karena sekarang j modalnya sudah 92.000 jadi cara pertama itu modal j tidak dirubah dulu tidak direvaluasi karena dia langsung saja selisihnya itu diakui sebagai goodwill atau diakui sebagai pembagian kepada pembagian ini ya karena berarti kan si A sama si M itu membagi labanya kepada si J karena J dianggap sangat beriasa sehingga dia dikasih uang lebih pesangon istilahnya gitu ya diambil dari masing-masing modal J sama A kalau di sini enggak diambil dengan mengakui adanya goodwill karena J dianggap sangat berharga atau dilakukan revaluasi dengan cara meningkatkan dulu modal masing-masing sekutu dengan cara metode goodwill nah sekarang bagaimana kalau si J itu ternyata cuma dibayar 72.000 ini J kelihatan sedih ya ini sedih sedih dia karena modalnya 80.000 tapi dia cuma dapat bayarannya cuma 72.000 ini biasanya terjadi kalau persekutuan mengalami lagi bermasalah ya atau J itu orang yang bermasalah sehingga dia dipecat dari persekutuan atau dikeluarkan dari persekutuan sehingga ada si J dianggap ada over value ya sebesar 80.000 akibatnya simbol yang namanya negative goodwill sebesar 88.000 dibagi dengan 40% yaitu sebesar 20.000 bagaimana cara mencatatnya ini dia nah karena ada over value maka aset-asetnya itu harus dinilai ulang jadi dinilai ulang manakah aset yang ternyata dinilai terlalu tinggi sehingga asetnya itu dikurangi sebesar 20.000 dan pengurangan nilai aset itu dibebankan pada sekutu-sekutu dengan rasio laba rugi tadi 40, 20, dan 40% sehingga disini dengan dikuranginya 8.000 maka saldo modal saldo modal J sekarang tinggal 72.000 sehingga langsung tinggal dibayarkan ini modal J berkurang kasnya dikeluarkan untuk membayar si J nah bagaimana kalau ini di akui sebagai bonus jadi si J itu memberi bonus kepada A sama M ya meskipun modal berkurang 80 tetapi kas yang dia terima hanya 72 sehingga selisihnya sebesar 8.000 ini dibagi A sama M kebagiannya adalah 40 banding 20 sehingga totalnya ini ini caranya sama proporsional proporsional pembagiannya sesuai persentase laba rugi yang baru tinggal 40 banding 20 saja jadi perhitungannya 4 per 6 dibanding dengan 2 per 6 ini dia itu adalah untuk persekutuan yang berubah atau perubahan kepemilikan karena sekutu retire atau pensiun mengundurkan diri ya nah sekarang bagaimana pembelajaran yang ke-6 adalah bagaimana mempelajari adanya liabilitas yang terbatas ya dari persekutuan ya maksudnya apa mari kita lihat disini dulu penjelasannya jadi sebuah limited partnership atau persekutuan pembatasan dari sebuah persekutuan itu terdiri dari setidak-tidaknya 1 general partner dan 2 atau lebih limited partner biasanya limit partner itu maksudnya partner yang sifatnya pasif biasanya dia di-excluded dikeluarkan dari manajemen bisnis persekutuan ini contoh dari limited partner oke saya kira itu penjelasan lain bisa dibaca sendiri bukunya karena ada juga penjelasan terkait dengan limited partner yang lain ya nah ini adalah tugas saudara 16.4 silahkan dikerjakan dengan cara scan QR Code ya atau saudara bisa menggunakan link ini untuk mengerjakan tugas individu sekali lagi individu ya jangan kerjasama jangan yang lain please please nah soal latihan ini bisa dikerjakan sebetulnya selama satu minggu jadi kalau saudara belum siap belum siap untuk mengerjakan jangan jangan sampai lupa semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih